Henshin Keren semua ya para penonton gue Semoga di tahun 2023 ini menjadi tahun yang lebih baik untuk kita semua Dan langsung saja kita mengawali hilang pertama di tahun 2023 Kini kembali lagi ke lini Kamen Rider ya Jadi di depan kalian ini sudah ada satu buah SAF Viguarts Kamen Rider Black Sun Amazon version Jadi si Kamen Rider Black Sun ini untuk versi SAFnya sendiri ini ada rilis dua versi ya Jadi ada yang versi regular yang kotaknya itu lebih kecil Dan juga yang versi Amazon version seperti yang punya gue disini ya Jadi apa bedanya dengan yang versi Amazon version itu sebenarnya isinya sama saja Hanya yang Amazon version ini ada dapat ekstra base ya Ada ekstra tapak kaki yang bertuliskan logo Kamen Rider Black Sun seperti itu Dan ya untuk barangnya ini sendiri gue dapatkan di harga Rp330 Malaysia ya Dengan kondisi BIB atau second hand atau bekas ya terpakai Jadi bukan barang baru, barang second hand Tapi ya mengingat harganya Rp330 Malaysia yang dimana kalau dirupiakan itu sekitar Rp1,1 juta ya Jadi Rp1.100.000 Indonesia ini menurut gue sih sangat-sangat murah ya untuk versi Amazon versionnya ini Kenapa? Karena yang versi regularnya saja biasanya masih dijual di kurang lebih harga Rp1 sampai Rp1,2 juta Itu yang versi regular sedangkan ini yang versi Amazon version ya Yang eksklusif Amazon version Jadi bisa kalian lihat disini boxnya itu lebih gede Lalu kemudian ada logo Bandai Namco di sudut kanan atas Ada logo Tamashin Nations dan juga logo Bandai biru di sudut kanan bawah Ada stiker hologram ya Tamashin Nations Quality Lalu kemudian disini di bagian kiri bawah ada desain by Tamashin Nations in Japan Bandai Spirits made in China Lalu kemudian bisa kalian lihat disini ini ada bagian seperti dada dari si Black Sunnya Ini ada logo Kamen Rider Black Sun Ada tulisannya SFV Guards Kamen Rider Black Sun ya Dan disini ini ada yang tulisannya Amazon.co.jp ya Jadi ini yang versi eksklusif dirilis di Amazon saja ya dijual di Amazon Dan tampak bawahnya seperti ini Tampak atasnya seperti ini Tampak sampingnya seperti ini Keren ya Oke Dan di tampak sampingnya seperti ini ya Ini matanya ya si Black Sun ini Jadi ya langsung saja kita buka kotaknya ya Karena ini memang sudah gak segel lagi ya Alias BGB atau sekatnya Oh iya Ini tadi tampak belakangnya seperti ini Ya jadi di tampak belakangnya ini harusnya ada kelihatan tadi Si Kamen Ridernya dari belakang sini ya Jadi ini ada gambar gerhana mataharinya Ada gambar si Kamen Rider Black Sunnya Lalu disini aksesorisnya Ada dapat pedangnya ya yang dicabut dari badannya tersebut Lalu ini ada dapat ekstra tapak kaki yang gue bilang tadi Ya jadi sekali lagi tadi kalau dari dalam boxnya harusnya kelihatan sih Cuma gue udah gak sabar jadi udah langsung gue keluarkan ya kotaknya Nah ini dia pendampakan dari dalam blisternya SIP Guards Kamen Rider Black Sun Amazon version Jadi ya bisa kalian lihat disini Ini untuk yang Amazon version ini akan ada Include base atau tapak kaki di belakangnya Ini coba kita potong aja dulu Jadi ya ini base nya masih belum dibuka ya sama si pemilik sebelumnya Nice Oh masih ada selotifnya di bawah Oke jadi udah kebuka Dan ya kita coba lihat terlebih dahulu ya Jadi inilah yang membedakan versi regular dan juga versi eksklusif Amazon nya Yaitu base ya atau tapak kakinya ini Langsung saya coba kita keluarkan Ya dan kita coba lihat ya jadi seperti ini ya guys Jadi ini tapak kakinya pada logo Kamen Rider Black Sun nya ya seperti ini Ya oke keren Saya kesampingkan lalu kemudian sekarang kita coba fokus kepada figure nya ya Jadi ya seperti yang bisa kalian lihat disini Ini penampakan dari dalam blister nya Jadi kita akan mendapatkan figure nya itu Si Kamen Rider Black Sun nya Lalu kemudian ini kayaknya Untuk part yang diganti di bagian dadanya mungkin atau di bagian mananya Ya banyak part-part seperti ini Lalu kemudian ini bagian pedangnya Lalu kemudian ini ada dadanya Dada ekstra nya ya Jadi kalau di series nya itu ketika dia akan menggunakan pedang Maka ada bagian di dadanya ini Akan dicabut ya Dicabut paksa keluar Lalu kemudian akan menjadi bentuk pedangnya Jadi ketika menggunakan pedang kita akan mencoba mengganti bagian dadanya Lalu kemudian dia mendapatkan 4 pasang optional hand ya Seperti itu Jadi ya kalau kalian beli yang regular itu isinya akan sama saja ya Tapi kotaknya lebih kecil dan isinya sama saja Hanya kalian tidak dapat ekstra flag nya tadi Dan ini ada manualnya Jadi bisa kalian lihat ini manualnya seperti ini ya Jadi ketika akan mengganti kepada bagian part yang ketika dia cabut dari bagian dadanya seperti ini ya Untuk menggunakan pedangnya Jadi yang satu ini adalah pedangnya sebelum dikeluarkan ya Jadi versi masih kecilnya ya Masih seperti pisau kecil kayak gitu Lalu kemudian nanti jadi pedang seperti ini Dan ya ada ekstra base atau tapak kakinya Seperti itu Dan ya optional hand Seperti itu saja Oke Langsung saja kita buka blisternya ya guys Gue udah tidak sabar lagi ya Dan ya langsung saja kita keluarkan dari dalam blisternya Sambil kita kesanukan blisternya sampai berhubung Ya dan inilah dia SAF regards Kamen Rider Black Sun Wow keren banget nih ya guys Ini coba kita lihat lebih dekat ya Langsung dikit Oke Jadi disini bisa coba kalian lihat Untuk detailnya sih menurut gue ini bagus ya guys Detail di buildnya juga Bisa coba kalian lihat ini Oke Warnanya juga Dominan hitam Dan juga ada garis-garis aksen berwarna Orang seperti itu Ya Begitupun juga di bagian matanya ini ya guys Bisa kalian lihat untuk Matanya ini Untuk bagian matanya juga Warnanya clear Dan juga ada detail-detail di dalam matanya sih ini ya Ya Sudah bisa kelihatan guys ya Jadi seperti itu ya guys Jadi clear matanya dan juga ada detail-detail di dalam matanya ya Dan untuk tanduknya seperti ini Ini untuk tanduknya agak rawan ya guys Jadi hati-hati ketika kalian memainkan kayanya ya Jadi kalau bisa sih Ketika akan mengerakkan kepalanya itu Pegangnya depan dan belakang seperti ini Jangan nyentuh bagian antenanya Biar tidak patah ya Soalnya Ada Juga orang yang katanya Tanduknya patah seperti itu ya Tapi yang ini Untungnya Dalam kondisi yang bagus ya Meskipun BIB Ini detail dari beltnya Bisa kalian lihat lebih detail Lebih jelas Bagus Ya bagian Tajam-tajam di sampingnya sini juga ya Ini bagus Ya ini detail aksen garis goldnya juga bagus Bisa kalian lihat bagian pahanya juga ya Ini detail banget ya Bahkan di kakinya sekalipun ya Ini ada kukunya ya Di luar seperti ini Keren banget Lalu penampakan belakangnya seperti ini Ini Hitam aja semuanya Bagian Bagian Belakangnya Seperti ini Tidak ada warna lain Sangat simple Ya Jadi Ya Untuknya sih Dari segi detail Ini udah Bagus banget punya ya Oke Langsung saja kita coba cek untuk Artikulasinya Kita coba Sumpah-sumpah Untuk artikulasi kita coba mulai dari kepalanya terlebih dahulu Kepala melihat ke atas sejauh ini Oke Menunduk ke bawah dibantu dengan artikulasi leher sejauh ini Bisa menulai ke kiri Bisa menulai ke kanan juga Tapi kalau untuk berputar ke belakang lebih jauh agak sedikit terbatas ya Karena Seperti yang bisa kalian lihat disini ada bagian kerah ya di lehernya Jadi itu mungkin agak sedikit menghalangi artikulasinya Tapi Jadi so far masih cukup bagus ya Masih bisa berputar kiri dan berputar kanan seperti itu Oke Bisa miring kiri bisa miring kanan juga Oke Bisa berputar seperti ini juga untuk bagian kepalanya Lalu kemudian bagaimana dengan bagian lengannya Untuk lengannya mengangkat ke atas Bisa sejauh ini ya 90 derajat kurang lebih Jadi Shouldernya ini Shoulder armornya tidak terlalu menghalangi ya Masih bagus Lalu kemudian Artikulasi di pergelangan tangannya ini ada bicep suifel Wow Ada bicep suifel guys Bisa diputar seperti ini Oke Lalu kemudian bisa ditekuk juga double join Bisa kalian lihat rapat banget ini ketika ditekuk seperti ini Lalu kemudian artikulasi di pergelangan tangan bisa berputar Bisa maju turun atas bawah Seperti itu ya guys Oke Dan ya tentu bisa berputar naik seperti ini juga Tidak ada masalah untuk artikulasi di bagian tangannya Lalu kemudian kita lanjut kepada artikulasi di bagian Dada dan perutnya Yang membusung ke belakang Sejauh ini Oke Bungkuk ke depan Sejauh ini Bagus Lalu kemudian bisa berputar ke kiri Bisa berputar ke kanan Baik untuk bagian dada dan juga Perutnya Oke Bisa mengering ke kiri Bisa mengering ke kanan juga Seperti itu Nice Lalu kemudian kita lanjut kepada bagian kakinya Kakinya menendang ke depannya Tinggi Tinggi ya guys Bisa kalian lihat ini Menendang ke depannya tinggi Kalau kemudian menendang ke belakangnya Juga bagus Cukup jauh Dan ya Di sini double join juga ya Untuk kakinya Jadi bisa ditekuk Sangat-sangat dalam Sedalam ini ya guys Bagus banget Oke Lalu kemudian artikulasi di pergelangan kaki Ini bisa naik turun Bisa Tidak terlalu bisa berputar kiri ke kanan Tapi naik turun bisa Oke Lalu kemudian kukunya yang di ujung Juga bisa ditekuk Oke Lalu kemudian ada artikulasi di pangkal pahanya juga Bisa berputar seperti ini Oke Lalu kemudian untuk split Hanya bisa sejauh ini untuk splitnya Karena Bisa kalian lihat Di sini ada bagian Yang panjang-panjang ya Di pahanya Jadi Gak bisa terlalu split Tapi So far untuk artikulasinya sih Menurut gue sih Sudah cukup Bagus ya Gak ada masalah untuk Playability-nya Ini langsung saja kita coba Buat pose Pose-nya si Kamen Rider Like Pose-nya sekelah handsomenya Keren ya Keren guys Oke Lalu kemudian kita coba cek untuk Aksesoris-nya Jadi ini tadi Inversi Pisau kecilnya Mostly warnanya hitam ya Ya warnanya hitam doang Dan Untuk bagian pedangnya Seperti ini Bisa kalian lihat Detail-detailnya guys Jadi detailnya Bagus Dan ya Warnanya juga Hanya hitam Dan hitamnya ini Glossy ya Bisa kalian lihat Sangat Memantulkan cahaya Jadi Kurang lebih Segitu saja Untuk Aksesoris-nya Karena sisanya Hanya Bagian Di Baik Tunggungnya ya Ketika dia mencabut Bagian kakinya itu Untuk Dijadikan pedang Lalu kemudian Extra Chest plate Atau bagian dadanya Seperti itu Dan juga Extra hand Optional hand Seperti ini Ini tangan yang mengepal Tangan pinju Dan ya Udah Itu aja sih Untuk Aksesoris yang di Bawah Jadi kalau kalian beli yang versi reguler Itulah Aksesoris yang akan kalian Dapatkan ya Yang kalian tidak akan dapatkan Itu hanyalah Base-nya ini Lihat Nama tuliskan Kamu ada black sun Jadi Bisa ditaruh Seperti ini Nanti Ketika dipajang Jadi Itu saja sih Kelebihan dari yang versi Amazon-nya ini Jadi Dapat base Atau tempat kaki Seperti itu Sisanya Yang kalian beli Versi reguler Itu akan Sama aja Untuk Isi aksesoris-nya Kalau untuk menurut Gue pribadi sih Untuk figure ini Gue cukup Senang ya Apalagi Di harga yang gue dapatkan Untuk versi Amazon version-nya Meskipun Isinya sama aja Dengan versi reguler Tapi Karena gue dapatnya Versi Amazon version Dengan harga 1,1 juta rupiah Menurut gue itu Sangat-sangat Worth the money Sangat-sangat Murah sih Di harga Seperti itu Dan juga dapat S.I.F. Figure 1 Kamen Rider Black Sun Yang detail Yang cantik Keren banget Seperti ini Dan juga Artikulasinya Juga bagus ya Jadi bisa Dimain-main kan Posisinya juga Sangat bagus Jadi menurut gue sih Figure ini layak Mendapatkan nilai 8,5 Dan 10 Jadi Cukup Bagus Hampir sempurna Tapi Kurangnya itu adalah Bagian matanya Nggak ada mata merahnya Dan juga Di bagian Dadanya ya Nggak ada Logo Logo gorgomnya itu Jadi Untuk bagian dada Yang ada logo gorgomnya Dan juga Kepala dengan mata merahnya Itu nanti akan Include di Battlehoppernya ya S.I.F. Biguas Battlehoppernya Si Kamen Rider Black Sun Katanya nanti itu akan Include Mata merah Dan juga Bagian dada Yang ada logonya Jadi Ya Kalau kalian beli ini Dan ingin punya Mata merah Dan juga Dada yang berlogo Golgom Ya Harus beli Battlehoppernya nanti Ketika rilis Dan Ya Gue rasa segitin aja dulu Untuk video Unboxing Dan juga review Dari S.I.F. Guards Kamen Rider Black Sun Gimana menurut kalian Terus di kolom komentar Di bawah ya Dan Seperti biasa Kalau kalian penonton baru Jangan lupa Subscribe ke video ini Dan juga Aktifkan notifikasi loncengnya Dan juga Klik like Untuk video ini Karena Like dari kalian ini Sangat memberikan semangat Untuk gue Untuk membuat video-video Yang lain Dan ya Gue rasa segitin aja Terlebih dahulu Gue Felix Kusuma Pamit undur diri Selamat tahun baru Dan sampai jumpa Di video yang selanjutnya Ciao Sampai jumpa Sampai jumpa Sampai jumpa Sampai jumpa Sampai jumpa Sampai jumpa Terima kasih telah menonton Terima kasih telah menonton